Buat teman-teman yang mungkin punya cerita unik di SMA, boleh komen di bawah Boleh komen, boleh cerita Karena kita lama nih Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol sama kita lagi Lanya Vira Halo guys Selamat nontonnya Kak Subban, jangan lupa subscribe, like, dan komen Ini Youtube gue apa? Gak bapak ya Biar enak Yang nonton kalo lu yang buka Kalo gue yang buka, mungkin udah bosen Halo guys, aku Lanya Vira Disini aku kedatangan Bintang tamu Disini aku Hadir sebagai bintang tamunya Kak Subban Kali ini gue Berbaring sama Vira Yang katanya Udah tau lah mereka namanya Vira Emang iya? Belum lah Gue buka Google tuh kan Lanya Vira Lanya Vira Pancarnya ini Ariel Noah Iya Pancarnya Boril 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 Film di snap Lewat Lewat Iya, semuanya lewat Gak ada tuh Pasti awalnya itu Ibar Mokari Lewat Yang ada Ariel Adel Noah lagi deket sama Lanya Vira Iya Saatnya ku berkata Come on Itu yang ada Tuh guys Untuk konten ini, ini Vira Gue pengen bawa ini Hai Hai Iya Wow Samyang Samyang Kita lagi Samyang Lagi Samyang Lagi Samyang sama kamu Eh itu boleh lah buat quiz ya Iya boleh Gombalan Gombalan Jadi hari ini kebetulan tuh Vira lagi ada program Di salah satu brand gitu Iya Jadi kita tuh hampir 20 hari ya? Iya Kita hampir 20 hari ketemu terus guys Gitu Tadi kita sempet Jalan-jalan Buat bikin NTM BCA Hehehe Lumayan macet Karena hujan Eh gak macet deh Hujan doang sih sebenernya Pake platinum 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 Gak ya kan Sebelan Gue misal juga sih pake yang biru tadi Iya Harusnya platinum Ah besok besok gue tukar Udah gak ini Udah bukan network kita Kalo pake yang belum-belum Gue tadi juga pas ngeliat biru kayak Kok ada yang aneh ya? Kok kayak Vira kok asik banget Ketawa-tawa mulu Dalam arti Platinum soalnya Udah platinum guys ATMnya Jadi Untuk konten ini Vira Gue pengen ini sih Apa Pengen ngulik Perjalanan Kalo perjalanan udah banyak sih Iya perjalanan udah biasa Biasa banget gitu Cerita SMA Cerita SMA Cerita SMA Aku cukup Seru Tapi flat juga sih Aku tuh sekolah di Tempat cowok Sekolah cowok Di STM Jadi sebenernya Iya Aku tuh sekolah di STM Jadi bukan SMA gitu loh Jadi Muridnya tuh kebanyakan cowok Jadi ceweknya Kita tuh Tau keren dong Tau keren dong Tau keren dong Tau keren dong Nggak Bukan STM itu STM yang favorit gitu Oh STM favorit Terus aku ambil jurusan broadcast Jadi Ceweknya tuh paling beberapa persen doang Jadi nggak sebanyak cowoknya Terus kita tuh Upacaran Kan orang hari Senin doang Kita tuh upacara setiap hari Kok bisa? Nggak tau, mungkin kayak SMI Tentara itu Emang udah tradisi sekolah itu? Iya, dari dulu Saat kalo kerja dia udah siap Iya, karena itu kan SMK kan, jadi dia harus siap kerja Tapi sebenernya SMK lain nggak sih Cuman SMK aku doangnya setiap hari Setiap hari upacara guys, jadi kita nggak segini doang upacaranya Untuk jurusannya broadcast Broadcast Terus, listrik Oke, terima kasih ya Listrik Terus, trakontrak Ya, ada berkontrak Jadi, apa? Ini apa sih namanya? Listrik Broadcast, terus bangunan Terus ada Banyak sih, aku lupa Udah banyak soalnya Dan ini mau lebih ngambil di Broadcast Karena apa, emang suka kamera kan Terus kayak, yaudah belajar penyeteran darahan Gitu-gitu Ada hubungan lah sama Oh, nyambung lah ya Sama kegiatan sekarang Ya, begitu lah guys Jadi, terus kalo masalah temen-temen Karena kan temen aku kebanyakan pasti cowok kan Ananya juga di STM Jadi, aku tuh temen kebanyakan cowok kak Cowok-cowok Tapi gak pacaran-pacaran gitu Yaudah temen-temenan aja kak Mesti terus gak pernah pacaran Iya Di STM kan Di CW cuma Gimana ya Mungkin alibi gue kali ya Kayak misalnya Iya, itu alibi orang Alibi orang Alibi orang gitu Nah, kita sekolah di STM Pasti banyak cowoknya Padahal gak Padahal gak Padahal gak Justru kita malah jadi temen kan Jadi temen cowok Aku anggap aku ya kayak cowok aja gitu loh Jadi aku gak pernah pacaran Karena dulu pernah fair temen gue itu sekolah di SMK SMK Iya SMK Jurusannya itu ini Apa yang masak-masak Oh, itu mah Ya Apa? Tertaboga Tertaboga Ya kalo itu emang Iya Jadi itu kan kebalikannya tuh Ceweknya lebih banyak Cowoknya gitu Nah, uniknya Sekolah aku ini tuh Ini STM Sebelahnya tuh SMK SMKK Tertaboga Tertaboga Desainer Nah Gitu-gitu Kita tuh satu gerbang Satu gerbang Tapi beda sekolah Hmm Nah Nah itu pertanyaannya kayak Misalnya temen gue yang tertaboga itu Gue dulu suka ngecengin tuh Banci banget sih lu sekolah kayak gitu Hehehe 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 Tapi kok gak pacaran Mungkin karena bukan masalah cewek atau cowoknya maya Tergantung diri sendiri Tidak Tapi kan tergantung orangnya sendiri Terus Terus Kadang-kadang kan justru lebih banyaknya SMKK ini jadi lebih banyak pacaran sama cowok STM.. lebih banyak cowok oh gitu daripada mending sekolah lebih banyak lebih banyak di STM tinggal pilih tuh banyak cowok tapi untuk Fira sendiri nih kenapa gak pacaran? aku tuh orangnya pici pici parah jadi aku tuh pemilih parah aku tuh kalo misalkan suka nih sama orang terus tiba-tiba orang itu bikin aku ill feel sedikit aja aku bisa langsung gak suka tapi pernah suka sama orang? pernah cuma gara-gara ill feel itu aku tiba-tiba gak deh emang bener sih kira emang susah susah gitu berat pokon-pon pisang itu berat pokon-pon pisang itu kamu cowok yang pas warna sampe sekarang aku belum belum nemu guys terus kemarin ketemu Arir gak ada yang suka-suka aku suka cuman sukanya tuh suka-suka yaudah karena baik aja kayak aku sama kawan ya ya suka-suka aja gitu karena baik aja bukan karena suka ada perasaan gitu bukan busy kan kalo cewek tuh aku pengen banget deket Amaril gitu dirimu kan pernah kesempatan deket Amaril gitu rasanya gimana? ya gak gimana-gimana karena aku biasa aja jadi ya udah gitu loh gak punya hati ganteng doang biasa aja ganteng doang gak punya hati bisa biasa aja biasa aja biasa aja biasa aja biasa aja biasa aja di deketin anak kaya flat semua biasa aja sebenernya ganteng itu relatif kadang-kadang aku suka sama cowok kata orang dia gak ganteng tapi kata aku ganteng aku bisa oke kriketnya dari vira sendiri cowok yang misalnya yang bisa bikin vira kayak Dari fisik ya? Aku itu lebih sering suka sama cowok yang muka-mukanya tuh oriental Oriental tuh? Kayak korea-korea gitu Oke, oke Kayak korea-korea tapi gak lenje ya Maksudnya kayak korea-korea ya Mukanya tuh ya model-model korea-korea Sama korea lenje apa ya? Kan mukanya hampir semua gitu Ada korea yang cowok banget tuh ada banyak banget Aku tuh keseringan nih Bisa keseringan sukanya tuh sama cowok-cowok yang mukanya tuh oriental Gitu Berarti buat temen-temen yang nonton yang korea style Serbu deh punya Fira tuh Laniya Fira Laniya Fira Bikinnya ada mamanya Ada mamanya Itu gak pernah nyebutin namanya Kalak cowok Galaks Galaks Kelu kesah Kelu kesah Kelu kesah apa? Ya siapa? Kelu kesah Yang dikangenin dulu lah Kalo dikangenin banyak Karena Kenapa aku masuk STM Di STM itu jarang belajar Jadi SMK itu tuh pada Apa sih kayak Praktek Oh Lebih ke prakteknya Lebih ke praktek Jadi aku tuh kan tipe orang yang males belajar kan Tapi pas masuk STM Kayak Kesel luarkan aja gitu Aku jarang belajar Terus? Jadi lebih sering praktek Apalagi broadcast tuh guru-gurunya jarang masuk Itu sih momen-momen yang paling Maksudnya gimana? Ngangenin Guru-gurunya tuh jadi pada jarang masuk Jadi kita jarang belajar Jadi seru aja dikelah Seru aja main-main Ke kantin Gitu Gitu loh anak STM itu Kalo untuknya ya Tiap hari upacara Tiap hari upacara Tiap hari upacara harus berdiri kan Terus di SM itu bener-bener harus on time gitu loh Gak boleh telat sedikitpun Kangen gak masa-masa sewa Kangen lah Gak mungkin gak Aku tuh Aku sekarang pengen banget tuh main ke SMK SMA aku kan jauh kan di Sukabumi Jadi aku pasti nih Kalo aku pelaku Sukabumi Aku pasti ke SMK aku gitu loh Kangen banget lah Apalagi kangen yang orang-orang Yang bertahun-tahun disitu mungkin Iya lah Kayak misalnya Orang jualannya biasanya Fir Iya kan itu ada Gua waktu itu di sekolah gua tuh kayak Tengah baso Iya gitu Iya 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 Di sekolah aku ada namanya Abang Canggret Bahasa Canggret Jadi dia tuh bisa bahasa Inggris Bisa bahasa Norea Terus langsung aja ngesil Aku kangen banget sama Abang Canggret Terus kayak ibu-ibu kantinnya pada bayi kan Ya pokoknya the best lah Udah kayak emah Udah kayak emah sendiri Terus kita kalo mau makan tuh Dia udah tau apa yang mau kita beli Gitu loh Itu udah the best sih Untuk sahabat? Sahabat karena aku cuma punya temen satu ya Yang sebenernya Yang paling deket nih Gua sih udah tau Tapi gua pengen nanya juga Yang paling besti banget Ada satu sahabat aku namanya Dela Dia tuh Cewek Iya cewek Dia tuh kayak satu-satunya orang Yang paling deket sama aku Karena satu pemikiran Kayak misalkan Satu frekuensi lah ya Satu frekuensi Eh terus ada deh sahabat aku Dua lagi namanya Seputra Sama eh tiga 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 Berarti sahabat aku udah empat Tapi sini lambar aja gitu ya? Enggak Beneran beneran Tapi kalo yang si Dela ini Aku beneran deket dari kelas satu Klas satu apa? Klas satu SMA Kalo sama yang bertiga ini tuh Baru-baru deket kelas dua kelas tiga Jadi aku yang paling ramah ikut sama yang satu ini si Dela ini Tapi biasanya momen yang paling dikangenin Pas terakhir sih ya? Iya Klas tiga sih Klas tiga tuh udah paling momen yang paling diingat gitu loh Diingat sih Kayak terasa banget kalo bakalan bisa Bakalan bisa terus kayak Gak tau di sekolah tuh kan Klas tiga tuh kayak merasa berkuasa aja gitu loh Kayak udah gak ada malu-malu sama kakak kelas Klas tiga tuh udah paling Udah 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 Dan udah punya rasa jiwa ngerangkul lah di kelas di mana sih? Iya Jadi udah Kayak rumah kita aja gitu loh Pas tiga itu Tapi buat temen-temen disana kan Eh beneran Gue tanya lagi Itu kan cowok kan pasti banyak Cewaknya ada berapa? Iya Ya segini deh Misalkan kalo di satu kelas itu Ada tiga puluh orang nih Tiga puluh orang Cowoknya tuh bisa Seperempatnya doang Seperempat Pokoknya cowok lebih banyak ya Tapi ada yang pacaran kayak gitu Ah banyak Tanya Cuman aku doang Ya engga Gak apa Mereka di pacaran semua Anakmu gimana bu Kayak ini Kan kita tuh punya bioskop kan Di belakang kesitu punya bioskop sendiri Terus kayak Kan di bioskop itu nonton Terus digelap-gelap-gelapan kan Kayak temen aku tuh pada pacaran terus aku pergi ke kantin sama temen aku yang deket ini Amma Della Amma Dinda Gitu-gitu lah Sama Uput Sama Kemal Terus kayak yang di Kenapa berarti? Mereka tuh pacaran ya Karena Mereka tuh nonton film Cuman buat matiin lampu Terus mereka pacaran Risi lah ya Risi lah Aku tipe orang yang risihan Gak bisa Kayak Bukannya aku sirik Gak punya pacar ya Tapi Risi Tau tempat lah Masalahnya kan kita juga tahu Kalau kalian pacaran Iya Tau gitu loh Kayak Masalah bisa Andiklas tuh kan Gak pantus banget gitu Iya bener sih Buat temen-temen yang mungkin punya cerita unik di SMA Boleh komen di bawah Tau cerita cerita Karena kita lama nih Masih bisa waktu sekitar 14 hari lagi Iya Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol sama kita lagi guys Gitu Nanya-nanya apa kek Terserah lah Iya terserah deh Nanya-nanya apa Kita jawab Kita jawab Jadi gitu cerita aku di SMA Kita kan besok masih ada lagi Besoknya lagi masih ada Jadi Kalian harus Comment, Like and Subscribe Oke Pokoknya kita tutup Ehm Ehm Sesi Perdana Perdana aku tayang di Youtubenya Kasuban Iya Dadahhh Dadahhh